Kemudian sama kayak anak-anak kecil lainnya, kita juga suka main layangan juga dulu gitu kan. Cuma yang membedakan mungkin pada saat saya kecil itu saya udah punya impian sih mas. Saya punya impian bahwa nanti kalau saya sudah besar nanti saya ingin jadi pengusaha. Karena saya dekat sekali sama ibu, saya itu dari kecil. Ibu itu mandiin saya itu dia bilang, kamu tuh Bu Iyung, kamu nanti jadi anak orang kaya ya. Jadi sempat saya setelah selesai kuliah, karena saya tahu untuk jadi orang kaya itu tidak menyenangkan buat saya ingat pesan-pesan ibu. Bahwa kaya itu nanti bisa bermanfaat untuk banyak orang, bisa bantu adik-adik, bisa bantu kakak-kakak, bisa bantu keluarga kecil, bisa bantu keluarga besar. Dan bisa bantu lebih banyak orang lain nanti dengan menjadi kaya di situ mungkin ya. Saya ingat pesan ibu dan saya lakukan itu dan Alhamdulillah ya. Itu sesuai dengan visi dari perusahaan kita sekarang bahwa kita emang betul-betul membuat manfaat untuk keluarga-keluarga di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Podcast Langgang bersama saya Muhammad Isan Kamil. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Dan jadi contohnya untuk pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, langsung saja di sini sudah ada Udah Tony Firman Syah. Assalamualaikum Udah. Waalaikumsalam. Selamat datang Udah di Langgam. Udah ini orang sumber ya Udah? Orang Minang. Minang ya berarti sering lah pulang ke sumber ya. Langsung saja nih dah. Kan Udah nih kalau untuk keluarga besar SR12 lah udah tau lah Udah Tony ini siapa gitu ya. Untuk teman-teman juga mungkin ini sangat yang kita temen-temen lah. Kisah-kisah inspiratif dari Udah Tony. Kan Udah ini merintis usaha SR12. Cuman sebelum itu Udah ini lahirnya di mana di Minang? Saya lahir di itu ya Mas Isan ya Pak. Udah Isan ya. Di Pisir Selatan. Pisir Selatan. Kalau tau Pisir Selatan itu mungkin paling ujungnya itu di Tapan ya. Tapan itu perbatasan sama Jambi. Lebih dekatnya sama Kerinci. Bisa kalau dari sini mungkin 6 jam ya. 6 jam. 6 jam perjalanan lebih. Jadi disitu lahir dan dibesarkan. Berarti masa kecil Udah tuh banyak di Tapan. Di Tapan. Kayak mulai dari sekolah SD di Tapan ya. TK SD. TK SD di Tapan. Di Tapan. Kemudian masuk ke pesantren HAMKAH ya di Pasar Usang. Itu kalau jenjangnya itu mungkin SMP ya. SMA balik lagi ke Tapan. SMA balik lagi ke Tapan. Balik lagi ke Tapan. Itu 3 tahun disitu. Kemudian ya sebagai, ya sebagaimana orang Minang. Laki-laki Minang ya. Bahwa ya kita melihat tanah perantauan ya. Jadi kita merantau di Jakarta untuk melanjutkan studi. Kuliah. Kuliah di program parmasi. Itu di UHAMKAH. Kemudian ya di UHAMKAH itu ya sama. Seperti mahasiswa lain. Lulus disitu. Kemudian lanjut profesi ya. Poteker. Oke. Udah. Kita pengen ngulik-ngulik dulu lah. Gimana sih kisah Udah ketika masa kecil ya di Tapan ya. Biasanya. Biasanya keserian Udah tuh ngapain gitu. Kan sampai perjalanan sekarang itu kan. Ketika di Tapan gitu. Sampai di. Sebenarnya mungkin sama ya kita. Sama anak laki-laki Minang ya yang lainnya ya. Wah ya kita diasuh sama ibu ya. Banyak ibu. Kalau bapak itu pengusaha ya. Pengusahanya mungkin ya pengusaha kayak toke gitu lah ya. Kayak jari yang gitu. Keduanya udah. Kalau ibu itu toko kelontong ya. Toko kelontong. Bapak ini. Ini kalau masa kecil itu kalau saya lihat ya. Kalau saya ingat ingat. Setelah saya luar biasa ya. Misalnya kecil disitu yang sampai sekarang enggak bisa saya lupakan ya. Tentu ya kita lihat bahwa. Saya sekarang di Jakarta ya. Di Jakarta dan lihat saya kampung itu. Kenapa enggak bisa ngelupain kampung gitu kan ceritanya. Ya kan ngelihat mungkin alamnya ya. Kita dicuguhi dengan pemandangan sawah yang ini ya. Amparan sawah. Kemudian sama kayak anak-anak kecil lainnya. Kita juga suka main layangan juga dulu gitu kan. Cuma yang membedakan mungkin. Pada saat saya kecil itu sih udah punya impian sih mas. Oke. Saya punya impian bahwa nanti kalau saya sudah besar nanti. Saya ingin jadi pengusaha. Itu kecil itu pas SD, SD. Saya nanya. Sempat nanya sama bapak ya. Emang syaratnya jadi pengusaha itu apa pak gitu kan. Yang minimal kamu punya karyawan 15 lah. Itu sebelum udah tahu pengen jadi pengusaha itu ngelihat siapa dulu? Ngelihat contoh orang tua kena buka usaha, kelontong atau gimana? Karena mungkin ya. Karena kita didik mungkin sebagaimana laki-laki minang ya. Kita didik, dituntut untuk berdagang gitu kan. Dan bapak juga cerita lah. Dia punya teman katanya di Jakarta. Sampai sekarang udah punya dulu konveksi usaha. Punya karyawan banyak. Saya rasa inspirasi itu ya mungkin kebanyakan ya lahir dari bapak. Bapak selalu cerita kalau usaha itu harus jujur. Harus dapat dipercaya. Dan harus tegas gitu. Sampai sekarang sih mungkin masih ya bapak. Bapak ngomong seperti itu ya. Dan saya rasa ya dari situ mungkin hot button ya. Kalau kita bilang pola pikir dari selita bentuk itu kebanyakan dari bapak ya. Bapak yang mengajarin kita bagaimana nanti kalau kedepannya, kalau usaha harus seperti ini. Banyak menghadapi orang. Banyak menghadapi nanti karyawan kan. Banyak menghadapi relasi-relasi bisnis. Ya satu yang mesti ditekankan di sini adalah ya integritas. Dan kemudian dapat dipercaya. Ya itu mungkin sama dengan situ. Pesan dari bapak tadi ya? Ya. Berarti udah lebih dekat ke ibu atau ke bapaknya? Kalau secara ini ya. Kalau secara batiniah mungkin ya. Batiniah ya. Lebih dekat sama ibu ya. Ibu mengajarkan kita kasih sayang. Mengajarkan kita kasih sayang. Mengajarkan norma-norma kebaikan. Mengajarkan norma memberi gitu kan. Mengajarkan norma kita peduli gitu. Itu ibu. Kemudian bapak itu mengajarkan tentang ketegasan, kedisiplinan, dan jujur. Itu bapak. Dan saya rasa tidak bisa dipisahkan antara ibu dan bapak. Cuma secara ini ya, kedekatan tentu secara batin ya tentu sama ibu. Karena bapak saya itu kan seorang pengusaha yang ibaratnya toke ya. Toke itu kan kalau dari ibu. Tidak keras atau gimana? Dia ke Jakarta gitu kan. Kemudian dia ke Jambi. Dan saya banyak ditinggalkan. Dan saya dengan ibu mungkin saya interaksinya jauh lebih banyak. Tapi karena berlendaskan UDA yang jadi sekarang ini mungkin dibentuk juga dari bapak ya. Ya dari bapak. Dan inspirasinya dari situ ya. Karena jarang-jarang nih. Anak-anak. Apa tadi persyaratan sebagai pengusaha? Minimal 15. Untuk saudara. Udah berapa bersaudara? Saya punya 5 saudara. Yang pertama yaitu saya anak ketiga. Anak ketiga. Anak ketiga. Dan 3 orang laki-laki. Kemudian 2 orang perempuan. Dan 3 orang. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. 1, 2 laki-laki. 1, 2 laki-laki. Saya 3. 4, 5 itu perempuan. Itu keseharian ketika udah masa kecil sama saudara-saudara lah. Kan kayak mana? Yang teringat momen-momen gitu tuh. Ya sama mungkin ya. Dan sama ini ya. Bahwa adik-adik dan kakak-kakak ya. Ya karena kita mungkin lebih banyakin ya. Karena kita background-nya di toko kelontong itu mungkin kita kebanyakan. Kita diajarin investasi sebenarnya dulu ya. Investasi itu kalau kalian punya uang jajan bisa dibeliin gas gitu kan. Beliin gas ya. Ya sebetulnya kalau gas itu ada sekitar 3.000 dapat di kita. Ya kalau satu minggu kita dapat ngelakuin 10 gas. Dapat 30.000 dan itu bisa ditabung ya. Kalau dulu nabungnya ya di bambang daerah seperti itu. Oke. Dan itu udah dimulai sih. Udah dimulai dari kecil. Untuk sekarang gimana lah saudara-saudara? Masih. Oh ini ya. Kita saling support ya. Masih support. Karena semakin dewasa ini saya lihat bahwa saudara itu faktor penting kita juga ya. Faktor penting yang dimana saudara adalah tumpuan kita ya. Tumpuan kita yang dimana kita ngerasa dekat sekali sama saudara sekarang. Karena emang masa kecil yang saya rasa lebih berharga ya berarti. Dan meskipun di perantauan kita saling kontak-kontakan ya sama abang. Kalau dua-duanya tetap abang kita kontak-kontakan. Dan saling support juga. Ada beberapa bisnis yang saya geluti juga sama abang-abang saya gitu kan. Maksudnya saya kita kasih ini lah. Kita kasih slot lah gitu kan. Ini bisnis ini bagus nih. Kita ini return-nya kira-kira ini 80% nih. Oh ini return-nya 60% ya ini bisa masuk di seterah ini. Dan adik-adik pun saya kasih libatkan untuk jadi investasi ya. Karena saya rasa kalau peluangnya bagus ya. Kita kan punya ini ya. Saya bagi-bagi sama saudara ini masuk di sini. Ya nanti di sini orang urus. Nanti return-nya tiap 6 bulan atau 1 tahun. Nanti yang 3 bulan itu kita bisa bagi di sini. Oke Pak Bapak Biasa ini jadi pelajaran juga nih. Para orang tuanya sekarang gitu. Ya kayak udah Tony udah diajarin dari kecil. Si belajar investasi. Ini kalau menurut udah sekarang nih bagaimana pesan udah untuk orang-orang tua di binang ini. Untuk ini kan biar anak-anak sekarang kan. Apalagi di masa dunia-dunia kayak sekarang internet kan. Informasi sangat banyak. Redar gitu. Saya rasa yang paling penting kedekatan ya. Kedekatan. Antara ibu dan anak itu penting sekali. Penting karena saya ngerasa bahwa madrasah yang paling utama itu di keluarga adalah ibu. Kemudian bapak ya. Kemudian bapak yang kedua. Dengan kedekatan itu nilai-nilai itu bisa ditanamkan. Dan itu bisa dijadikan nanti sudah dewasa kita bisa praktekan. Dan itu kita akan keingat tentang dulu ibu. Dan mungkin ada satu kisah menarik ya. Karena saya dekat sekali sama ibu. Saya itu dari kecil. Ibu itu mandiin saya itu dia bilang. Kamu tuh Ibu Yung kamu nanti jadi anak orang kaya ya. Disini digitin. Jadi sempat saya setelah selesai kuliah. Karena saya tahu untuk jadi orang kaya itu. Tidak menyenangkan buat saya. Pasti saya akan sibuk begini-begini. Dan saya agak sedikit mager juga sebenarnya gitu kan. Cuman karena ibu. Ingat pesan-pesan ibu bahwa kaya itu nanti bisa bermanfaat untuk banyak orang. Bisa bantu adik-adik. Bisa bantu kakak-kakak. Bisa bantu keluarga kecil. Bisa bantu keluarga besar. Dan bisa bantu lebih banyak orang lain nanti dengan menjadi kaya. Disitu mungkin ya. Saya ingat pesan ibu. Dan saya lakukan itu. Dan Alhamdulillah ya. Kita sesuai dengan visi dari perusahaan kita sekarang. Bahwa kita emang betul-betul membuat manfaat untuk keluarga-keluarga di Indonesia. Bisa. Kita lanjut ke dari jenjang pendidikan. Udah kan mulai fokus bisnis ya. Setelah WISU udah ya. S1 ya mulai informasi. Itu awal mula. Pertama sebelum udah masuk ke. Kenapa sih memilih masuk ke Tarjun ke Dunia. Farmasi ya. S1 Farmasi udah ya. Kenapa dulu? Itu ada kisahnya sebenarnya. Ya ini gak boleh dicontoh mungkin ya. Dulu. Tamat SFA. Karena saya udah. Udah apa ya. Tamat SFA saya tidak ingin kuliah sih sebenarnya. Cuman. Punya nenek. Nenek ngaman akan saya selalu lanjut studi ya. Nanti ini studi. Cuman saya buat saya sih mungkin ya ini gak boleh dicontoh juga bahwa. Buat saya sih kuliah gak penting dulu. Ini dulu nih ceritanya ya kan. Kemudian abang saya nanya sama saya. Memang apa gunanya? Udah kuliah gitu kan. Oke kalau saya kuliah boleh. Tapi kasih saya jurusan yang dimana saya nanti bisa jadi pengusaha gitu. Nah bilang gitu sama Udah Rudy kan. Nah kemudian. Udah Rudy ini yang pertama. Ini yang pertama. Ini Udah Rudy. Oke kemudian setelah itu masuklah ke jurusan parmasi. Oke. Nah ini nanti kalau kamu nanti kuliah di sini minimal kamu punya industri gitu kan. Nah ini ada industri ini kosmetik. Misal abad tradisional, industri obat. Wah bagus juga itu udah gitu kan. Kalau begitu saya semangat untuk kuliah. Minimal sih bisa jadi pengusaha setelah kuliah. Nah itu sebenarnya ya pola pikir awal yang dibentuk sama abang saya. Karena dia udah duluan jadi parmasi ya. Dan saya lihat bahwa ya mungkin karena mungkin beda ya. Pak Rudy lebih ke jenjang karir. Dan saya lebih ke entrepreneur. Saya ngeliat bahwa kita bisa saling sinergi nanti ke depannya. Berarti ketika SMA belum tahu apa itu parmasi. Kenapa harus beri ya. Berarti abang tadi dijelaskan. Abang dijelaskan. Mau jadi pengusaha. Iya. Barmasi ya gitu. Terus mulai selesai kuliah berapa lama udah sebagai di farmasi S1? Ini nggak boleh dicontohnya Pak sebenarnya. Kadang. Iya kenapa tadi? Saya pilih di farmasi itu 5 tahun ya. Udah di mana tadi? Di UHAM kan. Udah semua majin ya. UHAM kan. Dan 5 tahun di situ. Karena itu tadi ya. Karena nilainya bukan karena sekolah. Bukan karena nilai. Iya. Betul. Sehingga kita masuk farmasi. Untuk perjalanan yang saya suka. Wah itu nilainya tinggi Pak. Itu nilainya tinggi. Contohnya? Contoh kimia. Kimia organik. Kemudian kimia sintesa obat. Ya berhubungan sama reaksi-reaksi lah. Ini yang termasuk kerjaan saya juga hari ini. Di R&D. Itu nilainya tinggi. Cuma kalau untuk nilai-nilai lain ya mohon maaf ya untuk bahasa Inggris gitu kan. Saya agak sedikit kurang di situ. Kurang mau minah belajarnya. Sehingga ya itu yang bikin lama menerusnya ya. Dan nambah 2 semester 5 tahun seperti itu. Tapi jadi udah sekarang biasa. Iya karir yang ini. Berarti ekspektasi udah ketika kuliah dulu. Kalau pengen jadi pengusaha farmasi. Apakah benar-benar seperti itu yang dibayangkan ketika kuliah? Jadi kalau kita mau ini ya. Kalau kita menginginkan sesuatu. Kita harus mengerbankan sesuatu. Di prinsip. Jadi kalau kita menginginkan nanti kita punya industri kosmetik ya. Industri obat herbal. Kita harus paham detailnya tentang kosmetik seperti apa. Berarti di detail kosmetik ada namanya R&D. Reset and development. Reset and development. Teman-teman di situ ada cabang ilmunya yang namanya kimia organik. Kimia sintesi obat. Kimia ilmu teknologi kosmetik. Nah hal-hal yang seperti yang saya dalangkan. Bahwa pada saat kuliah. Ya saya rasa ini pelajaran-pelajaran ini yang penting-penting. Jadi intinya gini. Intinya kita harus fokus sama tujuan. Itu yang saya lakukan. Mulai awal kuliah. Dan saya fokus untuk achieve di tujuan saya seperti itu. Mengenai langkah-langkah. Langkah-langkah yang diambil sudah selama proses. Kan setelah selesai wisuda ini kan. Apa yang terjadi? Apakah sudah mulai mencoba mengeluarkan sebuah produk? Ini gimana langkah-langkah sudah ketika setelah selesai tadi? Nah selesai kuliah itu karena kita berawal dari ini ya. Kita punya mimpi tadi ya. Kita punya mimpi sebelum kuliah. Dan itu mungkin diperkuat dengan mimpi waktu kecil. Dan kemudian dituntut juga sama ini ya. Ibu juga pengen saya itu ya. Dan saya mau mulai usaha. Tentu itu tadi. Kalau untuk memulai ini beda ya. Seorang founder itu. Nah ini bisa jadi pelajaran nanti. Seorang founder itu harus banyak mengerti cabang ilmu. Jadi kemampuannya itu bukan vertikal. Di horizontal. Nah kemudian semua cabang ilmu tidak mungkin saya ini ya. Saya kuasai pada saat itu selesai kuliah. Dan saya harus paham accounting. Kita harus paham text. Kita harus paham sales, marketing, dan lain-lain. Saya rasa itu impossible banget untuk orang-orang yang presk graduate. Yang lulus di kuliah. Dan kemudian saya memilih cabang sales dan marketing. Dan riset-riset mungkin karena saya punya background farmasi. Dan kita mau mulai sebuah produk ya. Itu belum produk itu. Saya gabung dulu itu. Saya gabung di sebuah perusahaan. Yang dimana itu. Saya bisa paham itu tentang ilmu. Tentang sales dan marketing. Ya disitu saya bikin jaringan. Saya ketemu orang. Sebagai masa yang meyakinkan orang disitu. Bagaimana saya mengajarkan orang. Dan orang itu menarapkan apa yang sudah kita. Berapa lama itu sudah? Kalau untuk ini ya. Itu di tahun kalau nggak salah. Di tahun 2010. Saya kuliah ya. Masih kuliah ya. Maksudnya masih lanjut apoteka ya. Saya masih kuliah sambil dagang. Sambil dagang. Saya punya apotek juga itu. Dagangnya juga nggak ada? Apotek punya. Dan kemudian saya masuk di perusahaan. Kayak multi level gitu. Saya masih disitu. Saya diajarin begitu. Niatnya itu sebenarnya tadi. Niat tadi saya mau belajar. Saya mau belajar. Dan dengan belajar nanti. Nanti saya akan mempersiapkan. Mempersiapkan sesuatu. Akhirnya setelah selesai semua. Saya sudah paham. Saya sudah marketing. Saya paham tentang riset. Dan setelah itu saya sudah cukup kuat. Untuk menjadi. Untuk mendirikan perusahaan baru. Seperti itu. Terus. Yang sudah lakukan setelah. Nah. Karena mungkin. Ini berbekal dari sebelumnya. Saya punya jaringan tadi ya. Jadi orang sudah mengenal. Saya racing star. Saya racing star di MLM itu. Yang dimana. Saya satu-satunya mungkin. Orang sumber yang masuklah di perusahaan itu. Dan sedikit dari orang Indonesia. Yang masuk di posisi itu. Dan saya racing star. Dan banyak mungkin trust. Orang-orang percaya semuanya saya ya. Percaya saya dan sebuah gitu bentuk jaringan. Nah orang-orang inilah yang. Karena dia loyal sama kita ya. Karena kita ngajarin dari step-by-step. Lu harus seperti ini. Lu harus belajar public speaking. Lu harus belajar. Produk knowledge ya. Pengetahuan tentang ilmu produk. Sales dan marketing. Nah akhirnya mereka loyal. Dan mereka gabung semuanya. Untuk di perusahaan itu. Kalau saya di tahun 2015. Saya memiliki usaha yang namanya SR-12. Oh. 2015. 2015. Dan saya sudah menikah sama istri saya. Istri saya ini. Dan orang-orang yang dulu yang saya bilang. Bahwa dia itu tim saya di masa lalu. Tim di masa lalu. Dan dia juga. Satu kampus dulu ya. Di farmasi. Dan saya rasa paling cantik sampai hari ini ya. Kalau istri kita biasanya memang gitu ya. Jadi apa nih. Kan langkah udah ketika tadi. Udah pengalaman udah sebagai banyak lay. Memulai mempunyai sebuah produk tadi itu. Nah. Jadi ini paling penting. Ini poin penting ya. Kalau kita untuk mendirikan usaha. Yang pertama. Kita harus punya visi. Punya visi. Visi yang kuat ya. Visi yang kuat itu seperti kita menanam pohon. Oke. Pohon itu harus punya akar. Akar itu yang menumbuhkan batang. Akar ini mustikot untuk mengkokokkan batang. Batang ini yang akan tumbuh. Batang ini nanti akan mempunyai dahan. Dahan ini akan mempunyai dahan lagi. Dan kemudian membentuk ranting. Ranting ini dibentuk sama apa? Sama ya daun-daun tadi. Daun-daun tadilah menghasilkan buah. Nah. Untuk mendirikan perusahaan. Yang paling penting untuk menegakkan pokok tadi adalah akar. Akarnya itu apa? Akarnya adalah visi yang kuat. Visi yang kuat inilah yang saya rasa yang akan bikin perusahaan itu sustainable. Apa tuh visi itu? Visi kita adalah yang pertama, bahwa kita berangkat dari ekonomi kerakyatan. Kita berangkat dari ekonomi kerakyatan. Kita berbisnis bagaimana bisa memberdayakan. Jadi visi kita itu adalah apa? Kita menempah manfaat ke semua orang. Jadi kalau kita lihat sekitar kita punya sembilan perusahaan sekarang. Semuanya adalah punya visi bagaimana untuk bisa menambah manfaat untuk umat manusia. Sembilan perusahaan. Nah ini visi ya. Dan saya rasa ini dipakai. Dan saya rasa visi ini juga nanti akan selalu ada. Di perusahaan saya mungkin nanti kepergantian ke pemimpinan. Meski nanti anak saya yang jadi pemimpin. Nanti saya akan wariskan perusahaan-perusahaan saya ke anak-anak saya. Tetap ini akan sebagai ruh ya. Ruh dari sebuah perusahaan yang menggerakkan ranting-ranting dan dadaan. Jadi sehingga menghasilkan buah. Visi kita adalah yang menempah manfaat ke semua orang. Itu sampai dapat visi itu apa yang sudah lalu ya? Apakah seketika? Saya gini ya mungkin ya kalau kita cerita. Saya sudah masuk ke apa ya. Saya selalu berpikir dari kecil. Bahwa berpikir tentang keadilan sih ya. Karena ini definisi keadilan ini kan bermacam-macam ya. Mungkin saya dulu menganggap bahwa Intinya sekitar nggak money oriented ya. Jadi saya itu bukan orang yang tertuju. Yang menjadi kaya. Terus kemudian legit pribadi. Yang punya pulau pribadi gitu ya. Yang punya ini. Segala macamnya lah ya. Dan saya itu bukan tujuan kita. Saya sudah jauh dari situ sebenarnya. Kemudian kebahagiaan yang terpenting itu adalah Bagaimana melihat orang bahagia. Nah saya sudah sampai di titik itu tuh. Yang dimana di saat itu saya sampai di titik itu perusahaan itu didirikan. Nah sehingga pada saat mendirikan perusahaan itu yang saya lihat adalah Bagaimana orang bahagia dengan mereka cuin di perusahaan ini. Jadi saya fokus tuh membahagiakan orang. Oke. Ya kalau kita ibaratkan. Saya dulu seperti Lilith. Membakar dirinya untuk menerangi orang lain. Iya kan. Tapi apa namanya semakin lama ya. Jadi semakin ini ya. Dan itu sebenarnya pengorbanan yang kita lakukan untuk orang lain. Sampai sekarang ya itulah yang sebenarnya menguatkan kita ya. Yang menguatkan kita seperti itu. Tantangan udah ketika memulai tadi mendirikan SR12 ini. Iya. Nah kalau berbicara tantangan. Di ini ya. Pada saat mendirikan SR12. Karena awal ya. Masih ada tantangan ada ya. Dengan visi. Udah tadi kan besar gitu. Karena gini ya. Karena saya sebenarnya mungkin gak. Kalau diotak saya mungkin bukan tantangan namanya ya. Karena kalau tantangan saya harus menantang itu. Dan saya akan terpaksa untuk itu. Tapi di ini mungkin semacam. Mungkin ya semacam. Hal yang mungkin sedikit sulit. Di saat saya lakukan. Pada saat mendirikan perusahaan itu. Ya mungkin. Case mungkin ya. Karena kita harus butuh uang yang banyak. Di situ kan ada. Kalau kita buat yang market remix ya. Ada marketing. Terus price. Terus kalau ada hasil produk. Dan ada branding juga di situ. Dan untuk pada saat branding ini. Kita butuh uang banyak. Itu tantangan yang. Kalau bisa dibilang. Tantangan ya. Tantangan terbesar itu. Yang kedua. Tentu manajemen. Manajemen. Manajemen itu penting ya. Sampai sekarang kita juga. Juga proses pada tahapan. Bagaimana untuk efisiensi. Bagaimana untuk di titik. Di titik. Ini bisnis perusahaan kita seperti itu. Itu gimana? Ketika di awal tahun tadi. Terkait manajemen tadi kan gitu. Nah ini sebenarnya. Kalau bisa dibilang keberuntungan atau enggak ya. Kalau kita melihat pada saat itu. Sudah berencang mungkin internet itu udah bagus ya. Sehingga untuk budget promosi itu tidak besar. Karena saya menggunakan orang-orang banyak ya. Untuk mempromosikan produk kita. Sehingga kita bisa mau efisiensikan biaya untuk branding. Dan ini tentangannya terselesaikan sih sebenarnya di tahun 2016. Dan itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dan itu achieve. Dan kita achieve dari 140% sih dari target kita berat. 140% dengan budget yang minim gitu ya. Itu tantangan. Tantangan kita dan kita bisa melalui dengan baik sih. Di tahun 2015? 2016. 2016. Terus masih seputar strategi kayaknya. Strategi pemasaran yang udah lakukan tadi tuh. Terkait produk-produk udah tuh di awal-awal tuh. Bagi pemasaran. Nah ini dia. Ini sebenarnya ya. Pada saat awal tadi ya. Saat awal pendidikan perusahaan ini. Saya tidak terlalu paham juga ya. Tentang marketing ya. Tidak terlalu paham mana. Apa yang namanya market positionnya. Apa yang namanya market size. Apa yang namanya yang marketing mix. Saya juga tidak paham. Tapi satu yang saya lakukan. Saya pegang di satu adalah produk. Di marketing itu kan ada empat ya. Saya pegangnya di produk. Produk-produk itu adalah kualitas. Nah disitu yang saya ini ya. Sehingga dengan kekuatan itu. Setelah saya kaji sekarang. Itu adalah pengaruhnya nomor satu di marketing mix. Nah di kualitas produk ini. Karena saya yakin dengan produk saya. Sehingga saya meyakinkan orang itu dengan sepenuh hati. Buat produk kita berkualitas. Sehingga itu yang memudahkan jalan kita. Sebelum itu dak. Kan sebelum produk tadi bisa meyakinkan orang. Apakah sudah melakukan riset pasar dulu. Atau bagaimana metode yang sudah akan menemukan pasarnya. Ini yang cocok. Nah ini sebenarnya kita punya yang namanya dulu. Kita punya apotek ya. Jadi kalau dia apotek saya kuliah. Setelah kuliah itu saya jaga apotek. Jaga apotek itu kuliah sampai jam 4. Jam 4 saya balik ke apotek. Saya jaga apotek. Di mana apotek itu saya ketemu sama banyak orang. Di situ saya paham apa sih keinginan orang. Nah kemudian di saat itu. Namanya seorang apoteker ya. Saya punya lab kecil-kecilan. Di apotek itu namanya ada meja racik. Nah dari situ saya sudah memulai itu bikin namanya salep-salep berapa cerawan. Nah itu saya dasar mulai. Dan ternyata lihat respon orang bagus sih gitu kan. Itu udah mulai bikin coba salep jerawat tadi karena orang banyak masalah jerawat ke apotek tadi. Karena banyak orang punya jerawat. Dan dia pengen mewobatin jerawatnya. Saya bikin obat jerawat ya. Dulu saya yang itu masih dari Sulphur ya. Dan itu banyak menyembuhkan orang. Dan saya lebih optimis jadinya. Jadi lebih wah ini marginnya tebal juga ya. Nah dari situ saya ngeliat bahwa karena kurang berkualitas pasti akan nanti punya dampak yang ini ya. Dampak bagus buat customer. Sehingga menaik masuk ke kosmetik ya. Kosmetik. Kemudian namanya seorang apotekar ya. Seorang apotekar itu kan di kepalanya itu jurnal ya. Jurnal penelitian. Kalau ini dipakai ini akan menjadi ini. Sehingga itu ketahuan nih. Wah ini kalau kita jual. Silahku ya. Namanya mungkin ya kalau orang Minang ya. Orang Padang itu kan suka jualan ya. Kita jual ini. Ini HPP yang segini. Kalau kita jual segini. Ada contoh segini. Terus kita kasih yang jualin nanti Rp5.000. Masih ketemu lah untungnya dari situ mungkin ya. Dan saya rasa ya. Itu awal ya. Mungkin basic ya. Basic-basicnya dari awal seperti itu. Sehingga kita bentuk sistem yang lebih rapi sampai sekarang. Kapan itu momennya ketika kuda tadi kan menemukan contohnya kayak salop jarawan. Kapan momennya itu terasa. Kedampaknya itu kayak. Yang direncanakan kuda Sanvis ini bisa kelihatan lebih jelas. Itu saya rasa mungkin karena orang ya. Karena orang kebanyakan datang ya. Kalau di apotek itu banyak macam penyakitnya ya. Termasuk jerawat. Dan jerawat itu karena seseorang promosi. Siap paham untuk nyembuhin jerawat itu. Kita harus pakai ini nih untuk buka sumbatan jerawatnya. Setelah terbuka. Terus dia urgent bersih. Sehingga peluang-peluang itu ada. Karena ada permintaan. Nah dari situ yang saya yakin bahwa. Saya harus bikin kosmetik. Dan saya lihat di apotek mungkin gak banyak yang pengen kosmetik. Palingnya pengen putih aja gitu kan. Itu juga salah satu yang kita buka. Kosmetiknya harus kita buka. Darus itu kelihatan peluangnya sangat besar. Ya dari situlah namanya S12 itu hadir ya. Dan namanya apoteknya dulu namanya R12. R12. Itu maksudnya apa R12? R12 itu saya punya nenek. Nenek namanya Rabaidah yang punya 12 cucu. Saya salah satunya cucu yang sebelum meninggal. Dan dia bilang bahwa kamu nanti harus sekolah. Karena saya dulu gak mau sekolah. Dan selesai ya itu yang selesai inspirasi kita ya. Kemudian ada angruf S-nya. S itu sebenarnya skincare. Skincare R12. Nah ketika 20-20 masih ada Jakarta Selatal. Sekarang masih ada. Dan itulah yang sekolah bakal lama dari S-nya 12. Itu reaksi keluarga gimana ketika pertama kali? Ini agak sedikit ini ya. Kalau keluarga karena saya orangnya dulu ya agak sedikit tanah kutip ya. Tanah kutip nakal ya. Jadi... Nakalnya gimana? Ya suka sama mungkin sama laki-laki. Ya laki-laki mungkin anak-anak sehingga lainnya. Suka motor-motoran. Pulang malam. Jadi orang udah... Keluarga sih keluarga besar ya kalau udah kecil enggak. Udah underestimate saya bahwa saya nanti akan seperti ini, seperti ini. Dan mereka gak percaya lah. Awalnya mereka gak percaya. Kemudian saya buktikan satu tahun ya... Mulai pelan-pelan kan kelihatan. Saya udah beli rumah besar gitu kan. Kemudian saya beli mobil bagus. Akhirnya ya... Ini yang tadi yang tadi tidak percaya. Akhirnya mereka... Wah mulai melirik-lirik. Wah ternyata ya sekarang... Kebanyakan mereka support sekali. Luarga besar juga ya. Gak apa-apa kita lanjut udah ya. Saat ini... Udah Tony sudah memiliki 80 ribu mitra. 80 ribu mitra penjual dan 160 ribu keluarga SR12. Jadi strategi udah dalam mengembangkan bisnis ini... Hingga lahirnya banyak miliarder mudanya gimana udah? Satu... Kita mesti ikhlas. Ikhlas. Kemudian kita harus berkeadilan. Kita ikhlas. Ikhlas ini kemudian ya kita memberdayakan sih. Jadi kita punya 80 ribu mitra itu... Tentu ini kan proses ya. Proses yang dari awal... Yang kita mungkin dulu awalnya cipta 10, 15... Kemudian jadi 100, kemudian jadi ribuan... Kepuluhan ribu, sampai ratusan ribu. Itu proses ya. Tentu itu tadi. Kan saya dibilang. Saya punya yang makanya visi. Visi itu yang diterjemahkan sama mereka. Bahwa mereka juga harus mengandung visi itu dalam... Jiwa mereka. Sehingga dengan visi itulah mereka bergerak sampai sekarang. Mereka harus juga... Mereka harus memberdayakan orang-orang juga. Sehingga dengan visi yang kuat itu tadilah... Mereka sampai sekarang bertahan. Jadi mereka bekerja sekarang... Tentu diri mereka. Tapi bekerja untuk orang lain. Orang lainnya siapa? Bisa jadi nanti orang lainnya itu adalah... Ibunya. Mungkin orang lain bukan dirinya gitu loh. Dia bekerja untuk ibunya. Bekerja untuk anaknya. Bekerja untuk istrinya. Bekerja untuk mungkin tetang-tetang yang membutuhkan nanti kalau dia kaya. Jadi tujuan mereka, mitra-mitra kita itu... Tidak ada yang vexing ya. Maksudnya tidak kelihatan ya dipublish. Cuma saya lihat mereka memang betul-betul memberdayakan keluarga-keluarga kecil. Mereka dengan mereka mengomrohkan. Mengomrohkan. Kemudian ada yang menajikan orang tua. Ada yang melunaskan hutang-hutang dari keluarga kecilnya sampai ini. Dan saya rasa visi itu yang mendarah daging sama mereka. Dan itu yang bikin perusahaan kita sampai sekarang itu stabil seperti itu. Oke luar biasa. Ini bagaimana sudah menyampaikan visi ini tadi? Ya. Saya bercerita ya. Jadi kita sebenarnya kalau di S12 itu namanya kita punya budaya training. Budaya training itu budaya belajar. Kalau sekarang mungkin tiap hari kita udah training-training terus. Kita udah training-training terus. Cuma beda-beda ya. Ada regional-regional yang ngatur. Cuma untuk awal itu saya yang turun mbak. Jadi saya yang turun yang mengisi yang namanya training-training kecil. Yang pesertanya 50 perang. Orang-orang awal itu yang saya tanamkan visi. Bahwa makanya masuk di S12 bukan hanya untuk menjadi kaya. Tapi untuk apa? Untuk sejahterakan dan mengkayakan perang lain. Nah visi itu yang diterjemahkan sama mereka. Sampai sekarang sampai di puluhan ribu orang itu mempercimahkan itu. Mereka ada untuk orang lain. Luar biasa. Ini yang harus dicampai juga. Bagaimana kekuatan visi tadi di awal itu ya? Iya betul. Terus tadi udah bilang udah memiliki 8 atau 9 perusahaan. 9 perusahaan. Dan tergabung dalam holding bernama CMM Group. CMM Group. Apa lagi nih? Ini CMM Group ini apa? Dan apakah salah satu bagian dari visi tadi? Iya. Kalau bisa dibilang ya itu udah. Sekarang kita udah merampah di banyak bisnis. Lini bisnis ya. Kita ada IT. Ada IT. Kemudian kita ada e-commerce ya. Ada e-commerce. E-commerce itu wall sale e-commerce ya. Jadi kemudian kita punya industri. Industri mahkepong juga punya. Terus kita punya yang namanya ini ya. Ada peternakan. Kita punya peternakan juga. Saya rasa ya. Ini bisnis ini lahir karena ada. Ini juga ya. Ada permintaan dari ini pasang ya. Kita semakin lewas. Dan hanya dibatasi mungkin yang mungkin sangat IT yang tidak berhubungan sama parmasi ya. Yang lain itu masih ada hubungannya dengan parmasi sih. Itu gimana itu? Karena beda-beda sektornya ya. Mengaturnya juga satunya. Tadi ada e-commerce. Ada IT. Nah kalau di sekarang mungkin beda ya. Pada tahap sekarang, Anda harus menemukan orang yang lebih pinter untuk memimpin perusahaan. Dan kita harus menguasai di bidang itu. Contoh, saya punya perusahaan IT yang dimana. Saya punya CTO. CTO itu Direktur IT lah. Dia tuh pintar banget. Pintar banget. Pintar banget. Dia lebih pintar dari saya yang misalnya IT. Dan saya dapuk dia di CTO. Dia memang mimpin jadi IT ya. Tetap di sales dan marketing saya bisa lihat. Sehingga saya bisa kontrol. Di beberapa perusahaan itu dengan ribuan ya, ribuan karyawan. Saya punya kepala-kepalanya. Nah kepala-kepalanya inilah yang saya pegang. Tapi saya harus punya indikator yang kuat nih. KPI namanya. Apa itu? KPI itu Key Performed Indikator ya. Jadi kita harus punya KPI ini untuk mengukur capaian dari kita punya direktur-direktur di unibisnis. Kalau dia nggak tercapai, ya kita harus siapkan orang yang siap untuk memimpin. Dan yang paling penting sekarang adalah ketegasan. Ketegasan itu jangan sampai gara-gara satu orang itu bisa membahayakan sebuah wadah yang besar. Jadi saya tidak akan mengorbankan banyak orang untuk satu orang. Jadi kalau orang yang kira-kira susah dibawa ke kita dan itu akan memberatkan kita. Biasanya saya akan panggil orang, saya asesmen lagi. Mungkin bukan di sini tempatnya. Saya cari tempat lain yang mungkin dia bisa. Jadi karena siap prosesnya banyak, masih bisa pindah-pindahin tuh. Ini bukan di finance nih ya. Orang-orangnya dipajak nih. Kita pindah ke text line. Ini seperti itu. Sehingga komposisi yang harus pas. Itu nggak mungkin udah sendirian gitu. Maksudnya bagaimana dengan sembilan perusahaan besar. Saya nggak serah. Cuman saya ini ya. Yang pasti punya istri saya sih. Itu bertukar pikiran. Bagaimana peran istri udah juga sekaligus? Beda ya. Kalau istri itu saya rasa ini melengkapi. Melengkapi kita. Kadang-kadang kita panggil tim ahli. Tim ahli di bidang keuangan. Kita panggil konsultan di bidang bisnis. Kita panggil. Itu untuk menemukan masalahnya. Mesti kita punya masalah ini. Kira-kira apa? Solusi. Mereka bercerita. Dan kita belum temui solusinya. Setelah ketemu istri. Jadi ini ya. Dia cuma nyeletuk. Dan itu resolusi. Dan saya rasa bahwa. Saya rasa adalah. Ya istri itu memang pasangan kita gitu. Dan dia. Meskipun dengan gayanya dia. Dan saya rasa istri saya itu. Perannya sangat penting sekali ya. Dalam berdirinya CMN Group dan S11. Dari awal S11 sampai pun sekarang. Dengan kemampuan dia. Dan saya rasa Tuhan itu sudah tepat menjodohkan saya dengan Ibu Asri. Luar biasa. Dan saya rasa apapun pilihannya. Dan dengan Ibu Asri. Saya rasa semua jauh lebih mudah. Lebih mudah ya. Mudah-mudahan ditonton istri. Harus ditonton. Harus ditonton. Sembilan perusahaan. Beda-beda sektor. Apalagi mimpi Uda. Nah jadi ini berbicara mimpi. Karena saya banyak dapat tawaran. Juga ya di bisnis lain ya. Atau di bisnis lain. Mimpi saya adalah bagaimana saya bisa membahagiakan orang lain. Dan mensukseskan orang lain. Fik disitu. Jadi kebahagiaan melihat. Saya dulu punya anak didi. Bukan anak didi ya. Adek-adean lah mungkin ya. Dulu STM. Biasanya jajanin kita jajanin pecelele. Kita kasih bensin. Dan sekarang dia jadi komisaris di pusat kita. Dia punya jaringan ribuan orang. Dan sekarang udah kaya lah. Saya ngeliat dia seneng banget. Meskipun tidak saya ungkapkan ke dia. Bahwa saya bangga banget sama lu bro. Abang bangga banget sama lu. Jadi kita gak ngungkapin. Cuma saya ngeliat dari ini ya. Saya punya kantor yang view-nya itu bisa ngeliat. Di area CMM Group itu. Saya liat. Dia sudah berhasil. Di situ saya bahagia sekali. Saya pengen mencetak lebih banyak orang lagi. Yang sukses di Indonesia ini. Sehingga ya saya rasa itu adalah puncaknya di situ. Ini kita lanjut dengan salah satu topik khusus. Selain udah juga aktif di perusahaan. Udah aktif di organisasi rupanya. Organisasi yang termasuk besar di Indonesia. Dan sekarang masih sebagai ketua lembaga pengembang UMKM Muhammadiyah ya Udah? Iya. Apa nih yang Unda Sari Udah untuk aktif di Muhammadiyah ini? Kalau Unda tahu. Mungkin sama ya dari tadi ya. Bahwa ini agak sedikit. Saya pimpinan termuda di pimpinan pusat. Sampai sekarang. Pimpinan lembaga majelis termuda. Mungkin sepanjang sejarah saya enggak tahu ya. Di pimpinan pusat. Oh, kenapa saya lebih ini ya? Karena tadi ya. Saya merasa bahwa. Dengan saya masuk di organisasi yang lebih besar. Saya bisa lebih banyak memberdayakan orang. Yang memberdayakan UMKM UMKM. Menaikkan level mereka. Bukan yang tadi hanya UMKM. Kemudian menjadi pengusaha level B1. Kemudian kalau mereka sudah banyak. Bisa-bisa meng-IPOan mereka nih. Kalau mereka nanti jadi pengusaha besar. Nah. Ini sebenarnya mimpi saya ya. Mimpi saya di Muhammadiyah. Dan ini. Mungkin enggak-enggak seperti secepat ke-11 ya. Tapi ini proses yang akan saya lalui. Dan saya tidak akan menyerah untuk itu ya. Dan saya akan bangga nanti. Mungkin di lima tahun lagi. Saya akan cetak kosan-kosan dari Muhammadiyah. Kok kenapa Muhammadiyah itu? Kalau Muhammadiyah. Ya ini kalau kita berbicara Muhammadiyah. Apakah ada tokoh inspirasi Uda? Sehingga gerakan visi Uda harus lewat ini. Muhammadiyah itu. Ya mungkin kalau bisa dibilang. Saya Muhammadiyah ya. Saya warga Muhammadiyah. Kakek saya pendiri Muhammadiyah. Biasa selatan juga. Bapak saya juga Muhammadiyah. Dan kemudian. Saya sekolah di Muhammadiyah. Saya berbicara Muhammadiyah. Kuliah di Muhammadiyah. Kemudian lanjut profesi di Muhammadiyah. Dan saya ditawarkan. Sama ketua PT Muhammadiyah juga. Untuk melamping. Balik. Balik organisasi. Sebenarnya bukan kita masuk ke Muhammadiyah. Cuma balik lah. Balik ke Muhammadiyah. Untuk membantu. Kalau Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah. Untuk punya. Punya. Stabil. Di bidang. Pilar ketiga. Itu kan ekonomi. Kalau kita lihat Muhammadiyah kan. Bunuh sakit yang banyak ya. Itu organisasi terkaya. Nomor satu. Nomor satu. Dan saya rasa. Dengan banyaknya. Ini. Sebesar berkiprah. Lebih banyak sih. Untuk bantu. Organisasi Muhammadiyah. Seperti itu. Bagaimana. Sudah pandang. Sudah sekarang melihat. Muhammadiyah. Dengan saat. Kadang saat ini. Seperti apa itu. Ya. Muhammadiyah mungkin. Kalau kita lihat ya. Itu. Sudah besar sekali ya. Muhammadiyah itu besar sekali. Lahir di 19-19-19. Muhammadiyah ini. Dan organisasi. Bukan di Indonesia aja. Di Australia juga ada. Di Spanyol juga ada. Dan besar sekali lah. Tapi kalau kita lihat sekarang. Cuman. Berdasarkan tamar Makassar kemarin. Wah. Muhammadiyah. Kan mengusung pilar ketiga. Yang bidang ekonomi. Jadi. Untuk. Kalau. Untuk pelayanan. Saya rasa Muhammadiyah. Melihat rumah sakitnya. Kemudian untuk pendidikan. Saya rasa Muhammadiyah sudah membuktikan. Untuk Indonesia ya. Jadi di bidang ekonomi. Saya rasa pilar ketiga ini. Ya Muhammadiyah. Harus. Ini ya. Harus. Banyak berkontribuan. Harus banyak berkontribusi lagi. Terus banyak pengusaha penguasa. Semua bagian. Dari. Nanti Indonesia. Oke. Bagi bisa. Mudah-mudahan. Visi udah bisa. Permaksimalkan lebih. Lebih berdampak lagi. Mungkin sebelum kita tutup udah. Lebih. Karena udah lebih kuatnya. Dari segi. Pengusaha. Apa nih. Pesan-pesan udah untuk para. Mungkin seperti. Kayak. Perjalanan udah tadi tuh. Yang mungkin. Dari. Tidak mau kuliah. Karena kuliah. Kalau bisa jadi pengusaha. Apa yang harus. Sudah sampaikan kepada. Ini. Pengusaha-pengusaha muda ini ya. Atau yang. Pengen bertajuan. Saya mungkin. Lebih menyampaikan. Jangan cepat menyerah ya. Karena buat saya ya. Buat saya itu gak ada yang namanya kegagalan. Oke. Gagal itu adalah. Sebuah proses yang tertunda gitu. Jadi di kita itu kuncinya. Kalau mau sukses itu adalah. You harus evaluasi. Ya kan. Meskipun kita gak secepat ke orang lain. Mungkin mereka cepat. Karena mereka punya pengetahuan. Mereka dibantu. Jadi selama. Lu. Nah selama kamu berevaluasi. Evaluasi. Dan berinovasi. Dan itu dilakukan secara. Keberlanjutan. Bahwa kita akan menunggu hari. Bahwa kita. Akan menjadi. Nomor satu di bidang kita. Jadi ya jangan cepat menyerah. Kita misal. Kita usaha kita. Di bidang. Perperti. Atau hotel ya. Kita punya hotel. Dan kita harus pahami. Bahwa. Siapa kompetitor kita. Siapa market lidernya. Kemudian. Dimana posisi kita. Terus. Kemudian. Apa yang mesti kita evaluasi. Dan salah satu yang paling penting. Evaluasinya lama-lama. Kebanyakan pengusaha ini. Evaluasinya 6 bulan sekali. Oh seharusnya. Nah harusnya sebulan sekali. Sebulan sekali. Sebulan sekali. Kalau kita punya hotel. Kita lihat bahwa. Ternyata kebersihan kita gimana. Dibandingkan kompetitor kita. Mungkin kalau kita hitung. Skala 1-10. Kepala kita 9. Oh ternyata kita 6. Kita belum bersih. Kompetitor kita. Itu apa yang kita lakukan. Oh ternyata. Setelah kita tarik lagi. Mungkin. OBI kita yang mungkin. Dia belum di training. Bagaimana. Bersihkan meja. Itu salah satunya. Jadi. Setiap bidang. Kalau kita betul-betul menekui. Sebuah bidang. Dan kita paham. Apa yang kita tuju. Dan kita merubah. Ke arah yang lebih baik. Saya rasa. Ya ya ya. Itu. Itu akan. Kita akan jadi. Nomor satu. Fokus. Satu bidang. Dan yang menyerah ya. Evaluasi. Evaluasi. Inovasi. Inovasi luar biasa. Mungkin. Itu dulu udah. Makasih banyak. Tentunya udah mampir di studio langgang. Mudah-mudahan juga. Lancar terus. Semua visi-visi udah. Keberdampakannya lebih besar lagi. Dan juga. Tentunya kita selalu marah yang terbaik. Tentunya untuk. Untuk. Menang-menang. Masuk. Mau-mau-main. Saya udah ya. Sekali lagi udah. Makasih banyak udah. Udah hadir. Sampai ketemu lagi. Untuk kita bisa bincang-bincang lagi. Udah. Terkait bagaimana perjalanan. Udah di episode berikutnya. Saya Muhammad Rizal Kamil. Pamin untuk diri. Wassalamualaikum. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.